Pemirsa hari ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Sejumlah generasi muda di daerah Pasuruan dan Semarang menggelar fashion show batik dengan cara yang tak biasa. Berlenggak-lenggak di hamparan pasir Gunung Bromo? Hmm, siapa takut? Iya, inilah aksi model remaja dari SMKN 1 Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu kemarin. Mereka memperagakan batik sunrise sebab Peragawati Profesional. Pemandangan indah Gunung Bromo juga menambah keindahan batik tersebut. Gunung Bromo sengaja dipilih sebagai lokasi fashion show untuk menyampaikan pesan kepada wisatawan bahwa saat ini Gunung Bromo aman untuk dikunjungi. Untuk memperingati Hari Batik Nasional dan sekaligus mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, yaitu Gunung Bromo. Dari Pasuruan kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah anak muda lengkap dengan pakaian kebaya, menggoreskan canting pada lembaran kain, membentuk lukisan motif batik khas Semarang, yakni warak ngendok. Mereka juga menggelar fashion show batik di tengah sawah. Ternyata berlenggak-lenggok di pematang sawah itu tidak mudah. Mereka harus menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terpeleset kelumpur. Kita juga sebenarnya banyak yang belajar mencanting, biar semuanya tuh juga ngerti kalau batik tuh punya ciri khas sendiri-sendiri, punya arti sendiri-sendiri. Selain memperingati Hari Batik Nasional, fashion show ini sekaligus mengkampanyekan penggunaan warna alami dalam membatik agar tidak merusak lingkungan. Tim Liputan Ainews melaporkan.